Intro Halo, selamat pagi teman-teman sekolah Kristen Aletea Bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa, sama dong kayak aku Nah, ketemu lagi dengan aku Bimbi Di dalam voice of Aletea Oh iya, kali ini aku sendirian Hmm, kemana ya temanku? Oh, atau? Oh iya, aku tahu temanku yang namanya Bimbi Bob Kalian tahu kan? Bimbi Bob Lagi cari dombanya Hah? Kok cari domba? Iya, ternyata dia lagi kehilangan dombanya Kasian Gimana ya ceritanya Bimbi Bob lagi cari dombanya? Hmm, sebelumnya yuk kita berdoa Bimbi yang akan pimpin dalam doa ya Teman-teman semuanya sikapnya berdoa ya Yuk, semuanya berdoa Teman-teman semuanya sikapnya berdoa ya Yuk, semuanya berdoa Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firmanmu Berkati kami untuk kami mengerti firmanmu dan melakukannya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ngomong-ngomong Bimbi Bob teman-teman Aku ingat sebuah cerita firman Tuhan Jadi, dulu ada seorang gembala yang mempunyai banyak sekali domba Oh, kira-kira ada seratus banyaknya Wow, banyak kan? Nah, pokoknya dombanya dia banyak, banyak, banyak sekali Nah, kalian tahu setiap hari Gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau Di mana domba-domba itu bisa makan rumput sepuasnya Wah, pokoknya senang sekali Nah, kalau mereka haus Gembala membawa mereka ke air yang tenang Mereka minum sampai puas Pokoknya domba-domba itu senang sekali Dan gembala itu juga senang Pokoknya keren deh Tapi teman-teman Satu kali di suatu sore Ketika gembala itu ingin membawa domba-dombanya Untuk pulang ke kandangnya Tiba-tiba hilang Yah, ada yang hilang Kalian tahu enggak? Dari seratus domba Ada satu yang hilang Waduh, si gembala bingung sekali Kemana dia ya? Kalian tahu? Gembala ini khawatir Dan akhirnya gembala ini mencari domba yang hilang itu Sampai suatu kali Akhirnya Di mana ya domba kecil itu? Nah, lalu si gembala membiarkan domba-domba lain sendirian Dan ia pergi mencari domba yang hilang itu Yang satu itu Nah, lalu ia pergi mencari sambil memanggil Dombaku, dombaku Dimana ke engkau? Mbak, mbak, domba Tapi agak lama tidak mendengar jawaban Lalu, tiba-tiba Dari jauh Gembala mendengar suara kecil Embek, embek Dan domba kecil itu Jatuh dalam semak-semak duri Aduh, kasian domba kecil yang satu itu Lalu si gembala berlari Dan mendapati si domba satu itu Lalu ia mengambil Dan menggendongnya Ia juga membawa pulang Dan disatukan kembali Dengan 99 domba yang lainnya Kalian tahu Si gembala ini senang sekali Karena sudah menemukan domba yang satu tadi Jadi lengkap deh domba itu Jadi kembali 100 domba Nah, teman-teman Kalian tahu enggak? Aku sangat kagum sama gembala itu Kenapa? Karena gembala itu tidak mengabaikan Tidak meninggalkan Tidak membiarkan Satu domba yang hilang Padahal dia masih punya 99 domba Tapi dia tetap mencarinya Keren pul pokoknya gembala ini ya teman-teman ya Nah, teman-teman Kira-teman Bim-bimboinkan mencari Hebn-teman Sudah terkeuit าย bom Bimbi, Bimbi Sudah ketemu Dombaku sudah ketemu Aku senang sekali Oh iya Bimbi Nanti kita ketemu lagi ya Aku mau kasih makan dombaku yang hilang kemarin Kasian dia pasti kelabaran Nanti ya bimbi Bye bimbi Wah puji Tuhan Kalau dombanya bimbi Bob Sudah ketemu Teman-teman Mengingat kisah ini Aku jadi ingat Tuhan Yesus Yang sangat mengasihi kita Kita ini Juga manusia yang terhilang Manusia berdosa Tapi Tuhan datang Untuk mencari dan menyelamatkan kita Terima kasih Tuhan Yesus Nah tugas kita sekarang Adalah hidup dalam Ketaatan Turuti perintah Tuhan Dengar-dengaran Dengan orang tua Nah jangan lupa ya teman-teman Teman-teman Semuanya sikapnya berdoa ya Yuk semuanya berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami Kami yang terhilang Engkau menemukan kami kembali Ajar kami Tuhan Untuk selalu mengasihi Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Oh iya Sampai disini dulu Perjumpaan kita Dalam voice of Aletia Salam Aletia Tuhan Yesus Memberkati kita semua Bye Voice note hari ini adalah Allah mengasihiku Allah mengasihiku Jangan lupa laporannya ya Sampai jumpa di jangination Zim